Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas lagi nih, proyek yang belum launching atau belum ICO juga. Ini teman-teman banyak yang tertarik juga, jadi saya akan coba bikin terus ya. Ini yang untuk proyek baru, yaitu adalah Unbound Finance atau UNB. Nanti kita lihat nih, kira-kira dia secara fundamental bagaimana. Nanti di akhir kita bahas juga bagaimana sih cara teman-teman untuk mengikuti proyek ini. Karena sebenarnya nothing to lose dan sangat mudah sekali untuk teman-teman mengikuti proyek ICO atau belum launching lah istilahnya ya. Dan ya, ini proyek dari Huobi Prime News sendiri. Jadi kalau teman-teman suka video ini, bisa support, mungkin bisa komen, share videonya, ataupun like ya. Thank you semua. Kita akan langsung bahas aja Unbound Finance dengan tokennya UNB. Nah, ini dari Prime News ya. Tadi kita sudah bilang dari Huobi sendiri. Kalau kita lihat secara total supply, Unbound Finance ini memiliki sekitar 10 bilion, berarti sekitar 10 miliar coin. Lalu secara sell price-nya sendiri ini cukup murah. Karena sell price-nya kita bisa perhatikan ini adalah 0,012 USDT. Jadi belum sampai 0,1 cent kira-kira gitu ya. Jadi masih cukup murah. Kita coba bahas dulu secara, dia tuh proyek apa sih sebenarnya gitu ya. Secara overall untuk Unbound Finance. Unbound Finance ini cukup menarik kalau menurut saya. Dia adalah Cross-Chain Aggregator Layer for AMMs. AMMs ini apa? AMMs adalah Automated Market Makers. Ini sangat sekali bergerak di bidang DeFi. Nanti mungkin akan ada sedikit lebih teknikal ya untuk teman-teman yang lebih tertarik tentang bagaimana sih cara AMM bekerja, bagaimana sih cara Unbound Finance bekerja, dan lain-lainnya gitu ya. Dan ini adalah The DeFi Treasury for Liquidity Pool Tokens. Jadi dia sangat benar-benar pentingnya Liquidity Pool juga. Jadi LP token istilahnya ya. Secara feature bagaimana? Secara feature dari Unbound Finance, dia memiliki tiga feature untuk sekarang. Yaitu dalam MIN, di mana kita bisa MIN Stable Coin-nya dia. Jadi Unbound Finance itu ada dua token sebenarnya. Nanti saya coba jelaskan. Yang pertama UNB. UNB ini untuk governance. Yang kedua itu adalah Stable Coin-nya dia. Yaitu UND. Gitu ya. MIN. Ada Unlock. Unlock ini Unlock Liquidity Pool Tokens by Returning the Interest Free Loan. Atau hutangnya kita. Lalu yang terakhir ini Earn. Seperti kita staking sendiri. Tapi kita staking dari di Liquidity Pool-nya sendiri. Untuk support bagaimana? Kalau saya lihat dari ini ya. Dia pertama punya backing-an yang cukup besar juga. Kita lihat dia punya support-nya. Ini dari Ethereum. Uniswap. SushiSwap. Balancer. Loopring. PancakeSwap. Banker. Curve Finance. QuickSwap. Ini ya dibilang udah cukup lengkap sih. Untuk support dari Ethereum chain-nya sendiri. Kalau kita lihat lagi. Dia punya cross-chain. Jadi dia ada beberapa chain juga. Ada dari Solana, Harmony, Polygon Matic, Binance Smart Chain dan lain-lainnya. Jadi ya cukup menarik kalau dia punya feature seperti ini ya. Untuk backing-annya. Tadi kita sudah sempat bilang backing-an dari Unborn Finance ini cukup menarik. Kita bisa perhatikan juga. Ini ada beberapa yang saya highlight ya. Maxim Blagoff. Dia adalah co-founder dari Enjin. Mungkin teman-teman juga familiar sama Enjin. Ada Sandeep Naewal. Polygon. Automatic. Ada beberapa lagi. Kita nggak usah terlalu sebutin masing-masing ya. Ada Amrit Kurmar. Dia adalah presiden atau CEO-nya dari Zilliqa sendiri. Ada Sahil Dewan. Dia adalah co-founder dari Harmony One. Sama yang terakhir ini ada si Ravi Kaneganti. Dia adalah product manager dari Google. Jadi bukan hanya seluruh crypto. Google pun juga masuk gitu ya. Jadi ya cukup menarik. Cukup diverse juga. Untuk backing-an bagaimana? Backing-annya dia ada yang kalau saya perhatikan ini ada dari XRP Errington Capital. Ini cukup menarik. Lalu sisanya sih kebanyakan exchange ya. Git.io, Maxi, KuCoin. Oh dia juga ada dari Pantera Capital juga. ArcStream Capital. Jadi ya bisa dibilang secara support masih ada. Jadi dia ada funding juga lah dari beberapa venture capitalist. Ini kalau misalnya kalian mau perhatikan dia punya testimony ini banyak sih. Banyak sekali dari si co-foundernya Enjin, apa lagi nih, Sandeep Naywal, si Michael Errington, dan lain-lainnya. Jadi ya cukup ini secara spotlight bagaimana? Secara spotlight sendiri dia sudah ada di spotlight di beberapa macam medium ya. Oke. Jadi ini untuk unbound finance cukup menarik. Nah sekarang kita masuk ke dalam apps-nya. Ini yang dia lagi development. Ini adalah unbound finance-nya sendiri. Pertama, teman-teman harus bisa connect wallet-nya dulu. Mungkin download metamask. Ini saya sudah wallet. Hanya untuk demonstrasi aja. Jadi kita tadi sudah bilang ya. Dia ada tiga features. Mint. Mint itu berarti bukan rasa mint ya. Tapi ini kita mint token-nya sendiri. Kita mint atau kita membuat token-nya. Atau UND token-nya gitu ya. Jadi bukan rasa. Ini beda arti. Lalu ada unlock. Ini untuk yang membuka yang sebelumnya di-lock. Terakhir kali ini ada earn. Jadi ini adalah feature-feature-nya dia. Dan kalau misalnya kita lihat dari secara teknikal. Misalnya secara ininya dulu deh. Mungkin kita bahas dulu secara introduction dari white paper-nya ya. Kalau dari white paper kita bisa perhatikan dia masuknya langsung ke dalam DeFi. Karena memang dia fokusnya itu terhadap decentralized finance sendiri ya. Khususnya adalah untuk AMM yang kita sudah tadi bilang. Automated market makers. Dan ini sangat berkorelasi juga. Atau sangat ada hubungannya dengan decentralized exchange gitu ya. Dan AMM itu apa? AMM itu intinya dia membuat yang pricing harga. Pricing harga di decentralized exchange. Dengan apa? Dengan algorithms gitu ya. Dan ini digunakan liquidity pool. Saya nggak akan terlalu detail. Karena kalau detail ini akan sedikit ribet juga sih sebenarnya ya. Jadi ini secara overallnya. Nah kalau misalnya kita mulai cara dia bekerja. Ini cara dia bekerja ya. Jadi pertama ini dari AMM. Mungkin bisa dibilang dari automated maker-maker. Seperti di decentralized exchange juga ada ya. Pertama kita provide liquidity. Lalu kita receive yang namanya LPT. Atau liquidity pool token. Nah liquidity pool token yang kita bisa terima. Ini kita bisa kirimkan ke onbound. Yang kita bilang. Yang appnya di sini. Unbound. Kita kirimkan ke onbound. Di onbound ini kita bisa deposit LPT collateral. Collateral kita istilahnya. Di sini nih. Ini feature pertamanya dia. Kita lihat ada min token. Di mana kita dari deposit. Kita bisa min. Kita menjadi. Kita receive UND stablecoin. Jadi kita bisa membuat stablecoin UND. Kita bisa mendapatkan stablecoin-nya atau UND. Lalu setelah kita mendapatkan UND stablecoin-nya ini. Kita bisa ngapain? Ada dua hal juga. Pertama kita bisa unlock. Di mana caranya kita deposit UND. Kita unlock LPT. Lalu kita balikin lagi return LPT-nya. Lalu kita mendapatkan fees-nya. Istilahnya ya. Jadi ini unlock. Lalu yang terakhir. Yang tadi. Ini earn-nya. Bisa dibilang seperti staking juga sih. Earning kita ya. Deposit UND ke pool. Ke liquidity pool-nya. Jadi ini memang cukup teknikal sendiri ya. Kalau secara ini. Bagaimana sih cara min token-nya. Ini mungkin kalian bisa perhatikan. Ini kita bisa lihat. Select pool token. Ada USDC, USDT. USDC, USDT. Biasanya ini pairing sih. Kalau liquidity pool token ya. Ini saya hanya. Sedikit teknikal. Hanya sedikit demonstrasi aja ya. Nah ini kita bisa lihat dari Uniswap V2. Berarti versi 2-nya. Jadi kita bisa lihat. Ini kita buka Uniswap. Ke bagian pool. Karena tadi kita lihat Uniswap versi 2-nya. Kita bisa view V2 liquidity. Nah kita buka view V2 liquidity. Kita bikin pair baru. Atau add V2 liquidity gitu ya. Di sini kita bisa add. Tadi kita. Dilihatnya di sini apa. Di sini adalah USDC, USDT. Jadi kita bisa buka di sini USDC. Lalu token yang satu lagi adalah USDT. Nah di sini kalau. Kalian ada balance-nya gitu ya. Kalian ada balance. Nah di sini kalian bisa. Enter amount. Kalian confirm. Dan lain-lain. Nanti kalian dapat liquidity pool token-nya sendiri. Lalu kalian bisa staking di sini. Itu bagaimana sih cara bekerjanya. Secara overall. Secara singkatnya sih ya. Itu untuk main. Ada untuk unlock. Dan juga ada untuk earn. Harus dipelajari sendiri ya. Kalau misalnya benar-benar kalian mau ini. Tertarik. Kira-kira seperti itu. Tadi kita bahas lagi ya. Ini bagaimana cara dia bekerjanya. Cara token bagaimana. Tadi kita sudah membahas ya. Secara token. Unbound ini ada dua. Yaitu UNB. Atau Unbound Token. Untuk governance-nya. Yang satunya lagi itu adalah UND. Ini adalah untuk stablecoin-nya sendiri. Yang dari liquidity pool token-nya. Jadi cukup menarik. Secara mekanisme. Kalau menurut saya ini sih bisa bekerja. Untuk kedepannya juga ya. Dengan backing-an. Ada funds-nya. Dan lain-lain. Jadi ya. Cukup oke. Tapi ya untuk kalau staking sekarang. Mungkin belum ya. Masih. Karena ini masih. Kebanyakan fasenya masih di test net. Sebenarnya kita bisa perhatikan di sini. Ethereum main net. Sisanya beberapa masih test net. Tapi ya. Kalau misalnya dia progresif. Mungkin akan cukup tertarik juga. Untuk roadmap. Di sini dia ada project timeline-nya sendiri. Ini yang saya lihat di halaman Huobi-nya. Kita lihat dia akan lebih integrasi ke main net-main net. Seperti Polygon, Binance Smart Chain, Avalanche. Ini masuknya ke quarter pertama di 2022 ya. Jadi akan cukup menarik. Lalu di quarter terakhir. Quarter 4 ya. Mungkin di quarter 4 2022. Rencananya dia. Dia sudah masuk ke dalam main net-nya Solana, Harmony, Phantom, Arbitrum, Heco. Jadi ya. Ini udah hampir di semua layer 1 udah ada gitu. Jadi kalau misalnya seperti ini. Benar-benar bisa. Ya ini akan termasuk project besar sih. Untuk onbound finance sendiri ya. Jadi inilah kira-kira overall untuk UNB. Nah. Sekarang bagaimana sih cara ikut UNB token-nya. Sebenarnya caranya mudah nih sempat yang kita mention di beberapa video yang lalu. Nanti saya share juga mungkin ya. Nah. Ada dua cara. Kalau kalian mau mengikuti Huobi Prime List. Yang pertama adalah register via queue atau via antrian. Ini lebih karena antrian atau undian juga sih sebenarnya ya. Jadi bukan siapa cepat dia dapat. Tapi nanti diundi lagi. Yang kedua itu adalah Huobi token holdings. Ini kalau teman-teman hold Huobi token-nya. Exchange Huobi punya token. Yaitu namanya Huobi token. Nah ini kalian bisa juga mendapatkan alokasi. Nah. Kalau secara ininya. Yang menariknya itu secara via queue-nya. Ini kalau kita bisa perhatikan. Ini sudah ada dari 1 sampai 8.000 participants. Jadi ini cukup banyak. Karena sebelumnya project yang kita cover itu hanya sekitar 6.000 dan 5.000 orang yang bisa dapat ya. Jadi kalau 8.000 ya. Probability untuk teman-teman dapat. Semoga teman-teman juga dapat ya. Itu akan lebih besar. Secara purchase price-nya juga. Ini cukup murah. Tadi yang kita sudah mention ya. Bagaimana cara ikutnya via undian-nya. Sebenarnya cukup mudah juga. Pertama kalian download Huobi-nya. Link saya ada di deskripsi juga ya. Kalau misalnya kalian mau download pakai invite referral code-nya. Lalu tinggal sign in KYC atau isi identitas dan lain-lain gitu ya. Lalu kalian transfer 50 USDT ke dalam exchange account hobby. Bisa pakai network ataupun pakai P2P. Ya banyak tutorialnya juga sih sebenarnya ya. Jadi kalian bisa. Ini 50 USDT-nya untuk apa? Kalian transfer deposit 50 USDT. Karena kalau misalnya kalian ternyata menang. 50 USDT-nya itu akan dimasukkan untuk membeli ini. UNB token-nya gitu. Jadi ini dijadikan modal kalian gitu ya. Untuk kalian ikut. Kalau yang kedua sebenarnya itu adalah via Huobi token holding. Ini kalian tinggal hold. Nah kalian tinggal lihat nih. Rata-rata average kalian holdnya berapa? 300 sampai 1000, 1000 sampai 3000 atau yang mana. Kalian bisa lihat minimum sama maksimum ordernya untuk Huobi token-nya sendiri. Jadi kalau kalian Huobi token holding ini sudah dipastikan kalian mendapatkan alokasi. Tapi yang harus kalian ingat adalah ini juga modalnya cukup besar. Kalau misalnya kalian pakai Huobi token. Semakin besar semakin cuan lah istilahnya ya. Tapi kalau yang ini lebih ke arah nothing tulus lah untuk via undian. Jadi itu untuk registrasinya ini cukup penting ya. Itu adalah tadi kita sudah bilang 8.000 slot. Tapi untuk registrasinya itu di tanggal 14 Desember jam 5 sampai jam 6 WIB. Atau waktu Indonesia Barat. Jadi kalian harus buka Huobi exchange-nya. Buka halaman prime list. Ataupun nanti saya kasih link ini ya. Saya kasih link ini untuk kalian verify masukkan ID di titik kalian. Lalu kalian registrasi juga di sini. Bisa pakai website ataupun aplikasinya. Itu jam 5 sampai jam 6. Jangan sampai ketinggalan. Mungkin bisa kasih alarm ataupun dan lain-lainnya gitu ya. Lalu kalian nanti lihat aja apakah kalian bisa menang atau enggak. Hopefully beberapa dari kalian juga menang ya. Jadi kira-kira itu overall untuk Huobi. Bukan Huobi ya tapi Unbound Finance. Jadi kalau teman-teman tertarik dan suka video seperti ini. Jangan lupa bantu share videonya. Like dan juga subscribe ya. Thank you semuanya. And see you in the next video. Bye-bye.